Al-Fatihah Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan berusaha mengambil faidah-faidah dari kitab Al-Usul Al-Fatihah Tiga fondasi dasar Atau setelah ditambahkan dengan beberapa pembukaan biasa ada yang memberi nama kemudian dibalik salah satu usul Jadi yang sudah banyak beredar sekitar kita, kitab ini ada beberapa pembukaan sebelum isi kitab yang asli Bisa disaksikan di layar ini, ini adalah pembukaan yang pertama Ya dibuka dengan Ini halaman 43 ya, ini pembukaan yang pertama Kemudian nanti ada pembukaan yang kedua Masih dengan Ini pembukaan yang kedua Kemudian akan ada pembukaan yang ketiga Dibuka dengan perkataan Pembukaan yang ketiga Kemudian kitab yang aslinya Sebenarnya inilah dimulai dengan perkataan Faidah kilalaka Menrobuk Apabila dikatakan kepadamu Siapakah robmu Inilah sebenarnya Asli dari Kitab Al-Usul Al-Fatihah Kemudian oleh murid-murid Dari penulis kitab ini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahad Ibn Sulaiman Pertama ini Ditambahkan tiga buah pembukaan Sehingga ketika kita membaca kitab ini Judulnya Al-Usul Al-Fatihah Pokok yang tiga Pokok-pokok yang Berjumlah tiga Ketika membuka Kitab ini yang pertama Mungkin kita akan bingung Kok malah yang pertama ini Kita disuruh Mengetahui Empat perkara gitu ya Seperti mana Yang pertama kita baca Nanti akan seperti ini Alham Rahimahullah Ketahuilah Semoga Allah Menyayangimu Annahu yajibu alaina Bahwasannya wajib bagi kita Ta'allumu arba'i masail Mempelajari empat permasalahan Kok malah Disuruh mempelajari empat permasalahan Katanya judulnya Al-Usul Al-Salasa Karena ini adalah Suatu topik yang ditambahkan ke dalam kitab ini Untuk melengkapi kitab Al-Usul Al-Salasa Ada tiga buah pembukaan Ini pembukaan yang pertama Kemudian pembukaan yang kedua Dan pembukaan ketiga Kemudian baru isi kitab tersebut Pada kesempatan ini Kami sampaikan beberapa mukaddimah Berkenaan dengan kitab ini Kitab ini sangat ringkas Dan mengapa penting Yang pertama Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Ibn Sulaiman At-Tamimi Beliau Salah seorang pembaharu di Jazirah Arab Pembaharu Seseorang yang berusaha mengembalikan Ajaran Islam Kepada ajaran yang asli Dan khususnya beliau Berdakwah memurnikan tawhid di Jazirah Arab Yang ketika itu Banyak terjadi penyimpangan Semisal Perdukunan Kemudian Percaya kepada Adanya Jimat Dan tempat-tempat yang Bisa memberikan keberkahan Selain Yang ditunjukkan oleh syariat Ada pohon bisa memberikan berkah Juga mereka memiliki kepercayaan Tatoyur Nasib sial Yang semisal-semisal itu Maka beliau mendakwakan Berusaha mengembalikan Masyarakat Kepada Islam yang benar Kepada Islam yang murni Yaitu dengan Mengesahkan Allah SWT Terkhusus dalam masalah ibadah Sehingga sebagian manusia Sampai dengan zaman ini Banyak yang menghujat Beliau Justru malah menghujat beliau Memberi gelar-gelar yang tidak baik Maka hendaknya Kita buktikan Salah satunya Dengan kitab ini Benarkah Beliau itu membawa kesesatan Benarkah Beliau itu menyimpang Seperti yang Digembar-gemborkan Banyak orang Ya Mari kita baca kitabnya Kita buktikan dalam kitabnya Apakah benar Ini Tulisan beliau ini menyimpang Dan salah satu kitab yang Sangat ringkas Sederhana Mudah dipahami Bahkan Seandainya tidak dijelaskan pun Dibaca saja Terjemahannya Orang akan paham Ya Ya ini kitab ini Kitab Al-Usul Al-Talatah Tiga pokok Dasar Tiga fondasi Utama Bisa dikatakan Seperti itu Bagi setiap muslim Apakah itu Yaitu Mengenal Allah Yang pertama Kemudian Mengenal Agama Islam Beserta dalilnya Kemudian yang ketiga Mengenal Mengenal Nabi Muhammad Tiga pokok Yang ini merupakan Pertanyaan Kubur Ketika Seseorang Pertama kali Memasuki Hari akhir Dia akan Setiap manusia Akan mengalami Fitnah Kubur Ya Kecuali Para syuhada Maka Pertanyaan Kubur Ini Tiga hal Ini Siapa Robmu Apa Agamamu Siapa Nabimu Yang demikian Pula Ini nanti Tiga perkara Ini Merupakan Tiga Dasar Bagi Setiap Muslim Dalam Dia Menjalankan Tugasnya Sebagai Manusia Yang diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Beribadah Menyembah Hanya Kepada Allah Sebagai Menafirman Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Surat Ad-Dariyat Ayat 56 Dan Tidaklah Kata Allah Tidaklah Aku Ciptakan Jin dan Manusia Kecuali Untuk Menyembahku Ia ini Mengesahkan Aku Dalam Ibadah Dan Manusia Tidak akan Bisa Mengimplementasikan Ibadah Kepada Allah Dengan Benar Dan Diterima oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tanpa Ketiga Fondasi Dasar Ini Yaitu Mengenal Siapa Tujuan Ibadah Dia Siapa Yang menjadi Tujuan Ibadah Yaitu Mengenal Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Yang kedua Mengenal Bagaimana Cara Dan Tata Cara Ibadah Tersebut Yaitu Fondasi Yang kedua Mengenal Agama Islam Yang ketiga Mengenal Siapa Orang Yang Menyampaikan Tata Cara Agama Tersebut Yang Diutus Oleh Yang Menjadi Tujuan Ibadah Yang Menjadi Tujuan Ibadah Allah Mengutus Seseorang Untuk Mengajari Kita Semua Tata Cara Ibadah Tersebut Yaitu Fondasi Yang ketiga Dan Dalam Kitab Ini Mengapa Ini Menjadi Bagus Dan Indah Kitab Ini Dikarenakan Ringkasnya Kitab Ini Dalam Ketiga Perkara Ini Dalam Tiga Hal Ini Mengenal Allah Mengenal Agama Islam Dan Mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Wai Sallam Kitab Ini Menyajikan Hal-hal Yang Paling Utama Hal-hal Yang Wajib Dan Hal-hal Yang Paling Sedikitnya Kita Mesti Tahu Tentang Ketiga Hal Ini Karena Misalnya Tata 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 Cara Ibadah Atau Agama Islam Itu Luas Sekali Banyak Sekali Tapi Tentang Agama Islam Itu Bagi Setiap Muslim Minimal Paling Sedikitnya Apa Yang Dia Harus Tahu Maka Di Dalam Kitab Ini Disajikan Yang Paling Sedikitnya Kamu Mesti Tahu Tentang Ini Tentang Ini Tentang Ini Kemudian Juga Misalnya Mengenal Allah Mengenal Allah Dengan Banyak Sekali Dalil Dalil Tapi Yang Paling Sedikitnya Kita Mesti Mengenal Allah Itu Sampai Dimana Dulu Paling Sedikit Dan Demikian Pula Dalam Mengenal Nabi Nabi Beliau Memiliki Siroh Yang Sangat Panjang Tentunya Dan Ditulis Dalam Buku Yang Tebal Namun Yang Paling Sedikit Kita Mesti Tahu Tentang Beliau Bagi Setiap Muslim Itu Sampai Dimana Itulah Akan Disajikan Dalam Kitab Ini Dan Dari Siroh Beliau Tersebut Yang Titik-titik Yang Paling Penting Hal-hal Yang Paling Penting Paling Sedikit Setiap Muslim Harus Tahu Itu Yang Mana Dari Semua Siroh Beliau Sejak Lahir Sampai Dengan Bahkan Sebelum Diotus Beliau Sampai Dengan Beliau Meninggal Dunia Salawat Allah Alayhim Semoga Allah Melimbahkan Salawat Dan Salam Kepada Beliau Semoga Allah Melimbahkan Salawat Dan Salam Kepada Beliau Ini Yang Paling Sedikit Kita Pelajari Itu Sampai Dimana Itu Akan Disajikan Dalam Kitab Ini Sehingga Misal Seseorang Ingin Mengenal Nabi Dia Membeli Sebuah Kitab Siroh Yang Tebal Itu Bagus Tapi Itu Akan Memakan Waktu Dan Paling Cepatnya Dengan Membaca Kitab Ini Siroh Itu Yang Perlu Diketahui Paling Sedikitnya Yang Penting Paling Utama Itu Dimana Itu Ada Dalam Kitab Ini Kemudian Setelah Itu Kitab Ini Ditambahkan Oleh Beberapa Murid Sang Penulis Dengan Beberapa Pembukaan Yang Dianggap Itu Penting Untuk Melengkapi Kebagusan Kitab Ini Jadi Mari kita Lihat Pembukaan Yang Pertama Ini Tentang Empat Kunci-kunci Kesuksesan Hidup Manusia Yang Allah Sampaikan Dalam Surat Al-Asr Ya Misalnya kita Lihat Dalam Halaman Tertulis Disini Halaman Empat Puluh Tiga Yang Mungkin Ini Di Halaman Tiga Ini Adalah Intisari Dari Empat Kunci-kunci Kesuksesan Hidup Manusia Yang Allah Jelaskan Dalam Surat Al-Asr Yang Sangat Pendek Allah Cukup Menjelaskan Dengan Sebuah Penjelasan Yang Ringkas Bahkan Sangat Ringkas Tentang Kunci Keberhasilan Hidup Seorang Manusia Yang Manusia Banyak Menjabarkan Dengan Beruk Jilid-jilid Buku Bagaimana Agar Menjadi Orang Yang Sukses Bahagia Allah Sampaikan Dalam Surat Al-Asr Disitu Mari Kita Baca Dulu Sekaligus Sedikit Belajar Bahasa Arab Ketauhilah Rahimakallah Semoga Allah Menyayangimu Anahu Bahwasanya Yajibu Alaina Wajib Bagi Kita Ta'allumu Arba'i Masail Ta'allumu Mempelajari Arba'i Empat Permasalahan Al-Ula Permasalahan Yang Pertama Apakah Itu Al-Ilmu Masalahan Yang Pertama Al-Ilmu Ini Diambil Dari Yang Pertama Al-Iman Iman Didahului Dengan Ilmu Al-Ilmu Wahua Dan Itu Adalah Ma'rifatullahi Mengenal Allah Wa ma'rifatu Nabiyehi Dan Mengenal Nabinya Wa ma'rifatu Dini Islami Bil'adillah Dan Mengenal Agama Islam Dengan Dalil-Dalilnya Kemudian Yang Kedua Setelah Kita Memiliki Ilmu Ilmu Tersebut Hendalah Kita Amalkan Diamalkan Sehingga Dia menjadi Iman Dan Dia menjadi Amal Soleh Karena Itu Pokok Yang Kedua Adalah Beriman Mengamalkan Ilmu Tersebut Sehingga Berbuah Menjadi Iman Dan Berbuah Menjadi Amal Soleh Yang Ketiga Menda'wahkan Ilmunya Kalau sudah Diamalkan Kemudian Didakwahkan Yang Keempat Bersabar Atas Gangguan Gangguan Di Dalamnya Bersabar Di Dalam Mencari Ilmu Di Dalam Mengamalkan Ilmu Dan Di Dalam Mendakwahkan Ilmu Tersebut Harus Ada Yang Namanya Kesabaran Dan Dalilnya Mengapa Kita Penting Mempelajari Empat Permasalah Tersebut Adalah Firman Allah Bismillahirrahmanirrahim Demi Masa Demi Waktu Demi Waktu Asar Innal Insana Lafi Khusar Sesungguhnya Sesungguhnya Seluruh Manusia Itu Benar-benar Berada Dalam Kerugian Kecuali Orang-orang Yang Beriman Dan Beramal Soleh Ini Amal Bisa Amal Soleh Jika Didahlui Dengan Ilmu Dan Iman Juga Didahlui Dengan Ilmu Dan Dia Saling Menasihati Bilhaq Menasihati Dengan Kebenaran Dengan Ilmu Tersebut Ilmu Yang Berasal Dari Allah Dan Rasulnya Dan Mereka Saling Menasihati Dalam Kesabaran Berkata Imam As-Syafi'i Yaitu Muhammad Ibn Idris Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i Murid dari Imam Malik Rahimahullah Imam As-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Beliau Mengatakan Seandainya Tidaklah Allah Menurunkan Hujjah Penjelasan Ala Kholq Kepada Umat Kepada Makhluknya Illa Hadih Surah Kecuali Surat Ini Laka Fathum Sungguh Seandainya Tidaklah Allah Menurunkan Suatu Hujjah Penjelasan Maksudnya Disini Penjelasan Bagaimana Meraih Kesuksesan Bagaimana Agar Menjadi Orang Yang Beruntung Illa Hadih Surah Kecuali Cuma Surat Ini Saja Laka Fathhum Sungguh Telah Cukup Sungguh Surat Ini Telah Cukup Waqa'la Al-Bukhari Dan Berkata Imam Al-Bukhari Yaitu Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Al-Bukhari Rahimahullahu Ta'ala Semoga Allah Menyayangi Beliau Babun Al-ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal Beliau Memiliki Sebuah Bab Dalam Kitab Sahih Beliau Ilmu Terlebih Dahulu Sebelum Berkata Dan Beramal Dan dalilnya Adalah Firman Allah Ta'ala Maka Ketauhilah Maka Ilmu Bahwasanya Tidak ada Sesembahan Yang Hak Kecuali Allah Dan Mohon Ampunlah Mohon Ampunlah Kepada Allah Agar Mengampuni Dosa-dosamu Ini ada Terusannya Jadi Sebelum Beristighfar Ini Hendalah Bertauhid Terlebih Dahulu Dan Memiliki Ilmu Tentang Tauhid Mengetahui Bahwasanya Tidak ada Sembahan Hak Kecuali Allah Fabada'a Bil'ilmi Qabla Langkawli Wal'amal Maka Hendalah Memulai Ilmu Terlebih Dahulu Sebelum Berkata Dan Beramal Ini Adalah Sebuah Pembukaan Yang Memotivasi Kita Semua Awal Dari Segala Kebaikan Nanti Itu adalah Dengan ilmu Terlebih Dahulu Hendalah Dengan ilmu Ini Juga Sama Dengan Sebagaimana Kita Sampaikan Di akhir Surat Al-Fatihah Agar 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 Kita Tidak Termasuk Siapa Ad-Dolun Atau Ad-Dolin Orang Yang Tersesat Yaitu Orang Yang Beramal Tanpa Ilmu Beribadah Tanpa Ilmu Sehingga Ini Pembukaan Yang pertama Ini Memberikan Motivasi Menjelaskan Bahwasannya Cikal Bakal Seluruh Kebaikan Itu Sebagaimana Ibaratnya Seperti akar Dalam pohon Akarnya Itu Adalah Ilmu Yang dari Ilmu Itu Nanti Akan Berbuah Iman Kemudian Amal Soleh Kemudian Kita Bisa Mendakwakan Ilmu Tersebut Ya Ini Orang Tidak Bisa Berdakwah Kalau Dia Tidak Punya Ilmu Karena Nanti Yang Didakwakan Salah Bagaimana Kita Mau Berdakwah Sedangkan Ilmunya Tidak Punya Punya Ilmu Dulu Tapi Ketika Orang Berdakwah Tidak Dituntut Dia Tau Semua Ilmu Tidak Dia Tau Satu Ilmu Itu Dengan Betul Dengan Benar Maka Dia Bisa Mendakwakan Dia Bisa Berdakwah Dan Berdakwah Itu Tidak Berarti Harus Dengan Ceramah Bisa Dia Berdakwah Yang Pertama Dengan Perbuatan Dengan Amal Soleh Tadi Kemudian Yang Selain Dengan Penjelasan Nah Disini Pembukaan Yang Pertama Sebelum Masuk Dalam Kitab Al-Usul Aftalah Inilah Motivasi Kepada Kita Semua Untuk Memulai Segala Sesuatunya Dengan Ilmu Terlebih Dahulu Kemudian Setelah Itu Baru Dari Ilmu Itu Akan Tumbuh Kebaikan Yang Lainnya Bahkan Ini Adalah Jadi Kunci-kunci Kesuksesan Hidup Manusia Dengan Ilmu Kemudian Dengan Beramal Soleh Mengamalkan Ilmu Tersebut Setelah Kita Mengamalkan Kita Mendakwahkannya Dan Yang Keempat Kita Bersabar Atas Segala Yang Kita Lakukan Tersebut Dalam Mencari Ilmu Dalam Mengamalkannya Dan Dalam Mendakwahkannya Dan Disini Adalah Pembukaan Yang Memberi Motivasi Kita Untuk Belajar Untuk Rajin Belajar Dan Sudah Juga Kita Sampaikan Dalam Pengajian Yang Lalu Di Akhir Surat Al-Fatihah Itu adalah Motivasi Untuk Mencari Ilmu Kemudian Mengamalkan Ilmu Tersebut Kemudian Kemudian Kita Akan Masuk Dalam Pembukaan Yang Kedua Pembukaan Yang Kedua Ini Melengkapi Kitab Al-Usul As-Salah Sah Ya Ini Disini Terdapat Poin Tentang Al-Wala' Wal-Barok Apa Itu Al-Wala' Wal-Barok InsyaAllah Nanti Akan Kita Lihat Dalam Poin Disini Ada Dimana Al-Wala' Wal-Barok Ini Tidak Terdapat Dalam Kitab Al-Usul As-Salah Karena Itu Sebagian Murid Dari Penulis Kitab Ini Menganggap Ini Perlu Ditambahkan Sebagai Pelengkap Sehingga Kitab Ini Menjadi Kitab Yang Lengkap Sebagai Kitab Dasar Dalam Masalah Akidah Dan Dalam Masalah Tauhid Karena Tauhid Ini Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Termasuk Di Dalamnya Adalah Nanti Al-Wala' Wal-Barok Loyalitas Kesetiaan Kecintaan Dan Kesetiaan Wal-Barok Barok Berlepas Diri Berlepas Diri Dari Orang-orang Yang Berbuat Kesyirikan Maka Disini Ditampilkan Pembukaan Yang Kedua Ini Juga Kita Lihat Tentang Tiga Permasalahan Ilam Rahimakallah Ketahuilah Semoga Allah Menyayangimu Anahu Yajibu Ala Kulli Muslimin Bahwasannya Wajib Bagi Setiap Muslim Dan Setiap Muslim Perempuan Membelajari Tiga Permasalahan Berikut Ini Dan Kemudian Mengamalkan Seluruhnya Tiga Permasalahan Yang Penting Apakah Tiga Permasalahan Penting Yang Perlu Diketahui Perlu Dipelajari Setiap Muslim Dan Muslimah Disini Disampaikan Al-Ulah Permasalahan Pertama Anallaha Kholakona Warazakona Bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Kita Warazakona Dan Memberikan Rizki Kepada Kita Walam Yatrukhna Hamalan Dan Kemudian Tidak Membiarkan Kita Begitu Saja Kemudian Didiamkan Saja Bal Akan Tetapi Sebaliknya Arsalah Ilayna Rasulan Setelah Menciptakan Memberikan Rizki Maka Kemudian Allah Itu Mengirim Kepada Kita Seorang Rasul Ini Perlu Diketahui Kita Di dunia Bukan Cuma Untuk Cari Rizki Bekerja Makan Minum Selesai Sudah Enggak Allah Akan Mengutus Seorang Rasul Kemudian Kita Teruskan Barang Siapa Yang Mentaatinya Masuk Surga Kemudian Kita Akan Diutus Seorang Rasul Akan Ada Dua Golongan Siapa Yang Taat Siapa Yang Tidak Taat Yang Taat Masuk Surga Yang Tidak Masuk Neraga Udah Seperti Itu Dalilnya Adalah Firman Allah Ta'ala Sesungguhnya Kami Telah Mengutus Kepada Kalian Seorang Rasul Syahidan Alaykum Sebagai Syahid Sebagai Syahid Syahid Sebagai Saksi Sebagai Saksi Atas Kalian Sebagaimana Kami Utus Kepada Fir'aun Seorang Rasul Maka Fir'aun Bermaksiat Maka Fir'aun Turhaka Tidak Taat Kepada Rasul Tersebut Maka Kami Timpakan Adab Yang Adab Yang Besar Karena Apa Bukan Karena Namanya Fir'aun Bukan Tapi Karena Fir'aun Durhaka Fa'asaw Fir'aun Rasulah Kan Tapi Fir'aun Ini Durhaka Tidak Taat Kepada Rasul Tersebut Maka Fahad Nahu Akhdaw Wabilah Maka Kami Timpakan Dia Siksaan Yang Pedih Siksaan Yang Besar Ini Tidak Berlaku Untuk Fir'aun Saja Berlaku Semuanya Siapa Yang Bermaksia Tidak Mau taat Kepada Rasul Yang Diutus Nasibnya Akan Sama Akan Ditimpakan Akhdaw Wabilah Siksaan Yang Pedih Semuanya Sama Ini Perkara Yang Pertama Perkara Yang Pertama Hendaknya Kita Ketahui Dalam Hidup Siapa Taat Masuk Surga Demikian Sada Nabi Sallallahu Assalam Dalam Hadis Yang Sahih Riwat Al-Bukhari Beliau Sallallahu Assalam Mengatakan Setiap Umatku Itu Akan Masuk Dalam Surga Kecuali Yang Tidak Mau Kemudian Sahabat Bertanya Siapakah Yang Tidak Mau Ya Rasul Allah Masa Ada Orang Tidak Mau Masuk Surga Semua Umat Masuk Surga Kecual Yang Tidak Mau Maka Sahabat Pun Heran Apa Ada Orang Yang Yang Tidak Mau Abah Maka Kata Nabi Sallallahu Assalam Siapa Yang Mentaat Kepadaku Siapa Yang Mentaat Masuk Surga Dan Barang Siapa Yang Durhaka Kepadaku Tidak Mau Taat Kepadaku Fakot Abah Sungguh Dia Telah Enggan Dia Tidak Mau Masuk Surga Kemudian Pokok Yang Kedua Yang Perlu Kita Ketahui Penting Untuk Kita Ketahui Bagi Setiap Muslim Ini Setelah Yang Pertama Yang Kedua Apakah Yang Kedua Sesungguhnya Allah Sesungguhnya Allah Tidak Akan Ridha Dia Disekutukan Disejajarkan Bersamanya Seseorang Dalam Ibadah Tidak Juga Seandainya Disejajarkan Dengan Malaikat Yang Didekatkan Wala Nabi Mursal Juga Tidak Ridha Allah Diserikatkan Disejajarkan Dengan Nabi Yang Diutus Allah Tidak Akan Ridha Disejajarkan Seseorang Menjadikan Tandingan Bagi Allah Dalam Ibadah Sesuatu Yang Penilai Ibadah Kemudian Dia Tandingkan Sejajarkan Dia Berikan Kepada Selain Allah Meskipun Itu Malaikat Yang Didekatkan Meskipun Itu Seorang Nabi Dalilnya Adalah Firman Allah Ta'ala Dan Bahwasannya Masjid Masjid Itu Hanyalah Bagi Allah Milik Allah Maksudnya Ibadah Ibadah Hanyalah Bagi Allah Ibadah Ibadah Di Dalam Masjid Itu Semuanya Bagi Allah Dan Untuk Umat Muhammad Sallallahu Seluruh Tempat Itu Masjid Kecuali Kamar Mandi Kecuali Kandang Unta Kecuali Kuburan Tiga Tempat Itu Yang Selain Itu Bisa Jadi Masjid Bisa Beribadah Dimana Saja Bisa Sulat Dimana Saja Manusia Maka Janganlah Kalian Berdoa Bersama Dengan Allah Kalian Berdoa Kepada Yang Lainnya Ahad Disitu Nakirah Maka Apa Saja Tidak Boleh Seseorang Berdoa Kepada Allah Dan Dia Berdoa Kepada Yang Selain Allah Apa Saja Meskipun Makhluk Yang Paling Mulia Jibril Kemudian Berdoa Dia Kepada Rasulullah Tidak Boleh Apalagi Yang Lebih Rendah Dari Itu Wali Wali Yang Telah Meninggal Kuburan Kuburan Yang Dikeramatkan Tidak Boleh Allah Telah Memberikan Larangan Ini Dalam Salat Al-jin Ini Perkara Yang Kedua Yang Mesti Kita Ketahui Perkara Ketiga Apakah Itu Disini Yang Ketiga Adalah Masalah Al-Wala Wal-Baro Yang Disini Memang Tidak Ada Dalam Kitab Al-Usul Al-Thalatha Maka Ditambahkan Dalam Pembukaan Ini Termasuk Dalam Tauhid Bentuk Kita Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kesempurnaan Tauhid Seseorang Harus Diiring Dengan Al-Wala Wal-Baro Apakah Yang Ketiga Ini Al-Thalithah Yang Ketiga An-na Man Ata'ar Rasulah Wah Barang Siapa Yang Menta'ati Rasul Dan Mengesahkan Allah Tidak Boleh Bagainya Bagainya Mualatu Man Hadallah Rasulah Dia Berkasih Sayang Dia Memiliki Loyalitas Dia Memiliki Wali Orang-orang Dekat Mualatu Dia Menjadikan Wali Siapa Yang Memerangi Allah Dan Rasulnya Siapa Yang Memusuhi Allah Dan Rasulnya Dia Berwali Dengan Orang-orang Yang Memusuhi Dan Rasulnya Meskipun Orang Itu Kerabat Yang Paling Dekat Yaitu Orang Tuanya Atau Anaknya Dan Dalilnya Adalah Firman Allah Di Surat Al-Mujadilah Yang Terakhir Kamu Tidak Akan Mendapatkan Suatu Kaum Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Dia Itu Berkasih Sayang Dengan Orang-orang Yang Memusuhi Allah Memerangi Allah Dan Rasulnya Meskipun Mereka Itu Adalah Ayah Ayah Mereka Sendiri Atau Anak Anak Mereka Sendiri Atau Ikhwanahum Atau Mereka Itu Saudara Saudara Kandung Mereka Sini Atau Mereka Itu Kera Berdekat Mereka Sendiri Mereka Itulah Orang-orang Yang Yang Ditanamkan Di dalam Hati-hati Mereka Itu Iman Dan Dikuatkan Dengan Ruh Darinya Yang Allah Memberikan Kekuatan Ruh Taufik Darinya Dan Allah Akan Memasukkan Mereka Surga-surga Kebun-kebun Mengalir Di dalamnya Dari Bawahnya Sungai-sungai Mereka Kekal Di dalamnya Allah Ridha Kepada Mereka Mereka Ridha Kepadanya Mereka Itulah Golongan Allah Ketahuilah Sengguhnya Golongan Allah Mereka Itulah Orang-orang Yang Beruntung Inilah Tiga Hal Yang Menjadi Tambahan Dalam Kitab Ini Sebagai Pembukaan Kitab Ini Tambahan Melengkapi Kitab Al-Usla Salasah Pokok Yang Pertama Tadi Sudah Kita Sebut Kewajiban Untuk Taat Kepada Rasul Dan Yang Tidak Taat Akan Disiksa Oleh Allah S.W.T. Mendapatkan Siksa Seperti Kemudian Yang Kedua Allah Tidak Akan Ridha Disekutukan Disamakan Dalam Masalah Ibadah Tidak Boleh Sama Sekali Sesuatu Yang Berilai Ibadah Hanya Murni Bagi Allah S.W.T. Yang Ketiga Adalah Kewajiban Untuk Berwalak Berwalak Kepada Orang-orang Beriman Dan Al-Baro Berlepas Diri Tidak Boleh Berwalak Yaitu Kita Memiliki Loyalitas Kecintaan Kecintaan Batin Dunia Dan Akhirat Kepada Orang-orang Yang Memusi Allah Dan Rasul Wajib Untuk Berlepas Diri Dari Mereka Tidak Boleh Berkasih Sayang Mencintai Dari Lubuk Hati Yang Paling Dalam Kepada Mereka Yang Memusi Allah Dan Rasul Ini Merupakan Pembukaan Yang kedua Insya Allah Dalam Pertemuan Yang Selanjutnya Akan Kita Lanjutkan Dengan Pembukaan Yang ketiga Kemudian Insya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh